Puluhan tokoh di kawasan komplek pertokohan Bilga Tulungagung di eksekusi pengadilan negeri Tulungagung. Proses eksekusi berjalan lancar dan diwarnai isak tangis para karyawan yang menggelar upacara di depan tokoh sebelum eksekusi dilakukan. Puluhan petugas keamanan serta truk muatan berjejer rapi di kawasan Bilga Tulungagung pada Rabu pagi. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan proses eksekusi komplek pertokohan di kawasan Bilga Tulungagung. Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Riki Ferdinand mengatakan eksekusi dilakukan terhadap 51 bangunan, yang tiga diantaranya difungsikan sebagai tempat ibadah. Eksekusi didasarkan pada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Ada dua poin dalam putusan tersebut, yakni pihak termohon diminta untuk menyerahkan objek tanah dan bangunan kepada Pemkap Tulungagung. Kedua, pihak penyewa toko diharuskan untuk menyelesaikan tanggungan biaya sewa. Ada dua putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap yang harus dijalankan. Satu, menyerahkan objek. Objeknya ini tanah serta bangunan. Bangunannya ini sebenarnya bukan objek. Namun demikian, menurut perjanjian nomor 181, kalau nggak salah tahun 92, antara Pemda, Kabupaten Tulungagung, sama pihak pengembang makhluk PT. Prima itu. Itu dalam perjanjian itu disebutkan bahwa ketika masa HGB berakhir, maka objek dikembalikan kepada pihak persatu, dalam hal ini Pemkap Tulungagung, bangunannya menjadi milik pihak persatu. Dua, itu pembayaran dan dirugi masa sewa. Jadi ketika putusan-putusan sudah diambil oleh pengadilan tingkat pertama, itu kan mereka harusnya entah hati kan? Tapi mereka nunggu lama. Itu masa sewanya itu, karena tanah ini punya Pemda, bangunannya punya Pemda, dihitung sewa. Itu ada ganti rugi. Ganti rugi sekian 10 miliar. 22 kalau nggak salah, 22 ada 23 miliar. Sebelum dilakukan eksekusi, puluhan karyawan Bilga melakukan upacara di depan toko. Suasana menjadi haru ketika beberapa karyawan tidak bisa menahan tangis mengingat toko Bilga sudah beroperasi sejak 26 tahun lalu. Saya memangati pesannya dari Papa Mertua. Jadi yang mendirikan 26 tahun yang lalu adalah ayah Mertua saya, Belio Tanjo Sinawa. Karena gini memang berubah di durabaya kepercayaan. Saya mohon maaf, kalian percaya masyarakat. Ucapkan, mohon maaf, kami akan berusaha untuk tetap eksis bagaimana. Mohon dukungan. Sementara itu, berdasar putusan pengadilan, total ganti rugi sewa yang harus dibayarkan oleh sekitar 36 penyewa kepada Pemkap Tulungagung berkisar 22 miliar rupiah. Masing-masing toko memiliki besaran sewa yang berbeda. Dan apabila tidak dibayarkan, maka aset atau barang berharga milik penyewa akan disita untuk dilelang, yang hasilnya akan diserahkan kepada Pemkap Tulungagung. Dari Tulungagung, Agus Budianto melaporkan.